Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Tak sedikit orang masih lalai akan kematian Terlalu sibuk dengan urusan dunia Padahal kehidupan di bumi ini hanya bersifat sementara Orang yang tidur tidak akan tahu Kalau dirinya sedang bermimpi kecuali bangun Begitu juga orang yang lalai akan akhirat Tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyianyiakan Amal akhirat kecuali setelah datangnya kematian Awan hitam menyelimuti dunia hiburan tanah air Kabar duka dari aktor ternama Tak sedikit artis harus menelan pil pahit Ya, kali ini kisah menyedihkan yang dialami aktor cantik ini Sebelum meninggal dunia, sang korban pernah mengalami kecelakaan bersama mantan kekasihnya Kecelakaan tersebut menyebabkan korban mengalami kelumpuhan Selebgram kelahiran 2000 itu harus duduk di kursi roda Pasca kecelakaan yang menimpanya dua tahun lalu Selebgram tersebut adalah Laura Ana Atau yang akrab di Sapa Lora Sempat mengalami keluhan asam lambung hingga sesak nafas Gerabat Laura Ana, Putri Sah Alam mengatakan Memang semalam itu dia sudah ngomong bahwa dia lagi sesak Dia bilang lagi berjalanan ke Denny Sumargo Laura kemudian dibawa ke rumah sakit Kondisi Laura kata Putri disebut membaik dan diperbolehkan pulang Namun saat pulang ke rumah Laura Ana kembali mengalami sesak nafas Hingga harus dilarikan ke rumah sakit Sempat dibawa ke rumah sakit Ke IGD Sudah enakan Terus tiba-tiba pas pulang sesak lagi Ujar Putri Saat dibawa kembali ke rumah sakit Laura Ana dinyatakan telah meninggal dunia Kerabat menduga Laura meninggal dunia saat masih berada di rumah Laura Ana kemudian dinyatakan meninggal pada Rabu Siang 15 Desember 2021 Pukul 09.22 waktu Indonesia Barat kata Putri Jenazah Laura rencananya disemayamkan di rumah duka Sopogabe Cibubur Semoga keluarga korban diberi ketabahan dan kesabaran atas kejadian tersebut Jadi hanya ini saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton